Saya pernah bikin baju, baju hamil dan menyusui. Dan di situ ternyata tujuan saya untuk membuat usaha adalah karena saya tidak suka identitas saya yang menjadi ibu saja. Jadi buat saya menjadi ibu doang itu nggak cukup. Jadi ibu rumah tangga itu nggak keren buat saya. Akhirnya saya berusaha untuk mencari identitas lain untuk mendampingi identitas saya sebagai ibu rumah tangga. Nah di situ kan ternyata saya tidak menerima diri saya sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun lu nonton atau nyimak obrolan ini. Balik lagi di Ngobrolin Hidup, belajar agar kita bisa lebih baik menjalani hidup. Bareng gue Ali, tapi kali ini kita belajar langsung sekaligus bertamu ke tempat tamu kita. Ada Mbak Raden Trisha. Apa kabar? Halo Alhamdulillah baik, terima kasih banyak Mas Ali untuk kesempatannya. Ini judulnya berat banget ya, belajar hidup, mengobrolin hidup itu excited dengan pertanyaan-pertanyaan apa kira-kira yang mau diajukan ini. Kan yang berat itu, saya tinggal nanya aja. Kita lihat pemirsa, terjebak hari ini. Permisi aja gitu. Thank you loh, sekali lagi sudah membuka tempat kita datang ke sini. So, thank you so much dan juga ada momen berbagi juga. Kita langsung aja. Oke, siap-siap. So, tadi, gue mengenal Mbak Prisa sebagai mindfulness dan well-being coach. Kita maju mundur, tapi pertama dari sebelumnya, what is that? Pelatih, hidup berkesadaran, dan juga well-being itu kayaknya nggak ada pengertian yang benar-benar singkat ya. Itu ada hubungannya dengan penerimaan diri, ada hubungannya dengan mengenal diri, ada hubungannya juga dengan bagaimana kita bisa hidup di saat sini dan kini, sampai akhirnya bisa menjadi versi terbaik diri. Tadi di saat sini dan kini, at the present time, hidup di present time, accepting diri kita yang sekarang, sehingga mudah-mudahan nantinya bisa menjadi versi terbaik diri. Kalau bicara well-being kan kita terbuka untuk pengembangan diri, tapi ke arah yang memang sungguh jujur sama diri sendirilah diharapkannya. Paham nggak? Gue tadi harus berdiam dulu, bencer, nah? Oke. Jadi, gue mau coba memahami dengan bahasa gue, artinya proses mengenali diri tadi juga, mungkin apakah bisa dibilang taking care of ourselves dengan lebih baik juga? Bisa. Dan kemudian tadi terkait sini dan kini itu bisa dijelasin tersebut? Jadi, bicara hidup di sini dan kini ya, itu kan sebenarnya bahasa mudah mendefinisikan mindfulness atau hidup berkesadaran. Jadi, pada saat ada yang ibaratnya ingin saya fasilitasi untuk perihal well-being dan juga mindfulness, tentunya diawali dengan bagaimana yang bersangkutan ini sudah hidup berkesadaran atau belum. Berkesadaran itu dalam arti begini, mas. Apakah dia benar-benar menjalani hidupnya dengan dia sadar dia ada di dalam satu tahap kehidupan atau dalam satu menit kehidupan atau mungkin dia masih nyangkut di masa lalu atau mungkin justru dia nyangkut ke masa depan. Bahasa gampangnya gini, let's say kita dalam kondisi pandemi nih, ya kapanpun video ini ditonton kan bisa aja nanti pandemi udah selesai, Alhamdulillah amin gitu ya. Nah, ini video di take pada saat kita sedang pandemi. Mungkin di saat pandemi ini ada orang-orang yang kepikiran terus dengan masa-masa sebelum pandemi. Aduh dulu aku bisa liburan, aduh dulu aku seandainya aku tahu dulu itu privilege banget ya hidup. Itu kan nyangkut di masa lalu ya. Atau sebaliknya, bertanya terus kapan sih pandemi kelar, kapan sih pandemi kelar. Alhasil, kalau dia nyangkut antara masa lalu dan masa depan, kira-kira dia bisa enjoy nggak di saat sini dan kini? Kira-kira dia bisa jalan dan sadar nggak di sini dan kini? Dan kalau dia nggak sadar, bisa jadi pikirannya occupied dengan masa lalu dan masa depan terus. Akhirnya di masa sini tapi pegang di masa lalu dan masa depan. Dan bisa jadi nanti pada saat dia merasakan sedih, frustasi, kecewa, bisa jadi dia tidak benar-benar merasakan. Dia tidak benar-benar merasakan, dia tidak benar-benar sadar. Akhirnya apapun yang dilakukan jadi autopilot. Itu sekedar contoh aja ya. Nah, sangat sayang apabila hidup kita itu dilakukan dengan autopilot karena sebenarnya blessing, berkah kita itu kan adanya di masa sekarang. Kalau kita hidupnya autopilot, ya kita nggak bisa ngeliat. Ibarat kita lagi main game ya, Mas Ali ya. Kan suka ada bintang-bintang yang bisa diambil, ting-ting-ting gitu ya. Itu kita nggak ambil. Karena kita fokusnya, pokoknya kapan beres ini gamenya? Kapan sampai ujung? Akhirnya jalan sih sampai ujung, tapi skornya berapa? Kira-kira begitu. Dalam. Waduh. Ini baru pembukaan ini. Masih lama aja. Oke, oke. Sebelum kita, ini udah lu, mungkin buat Mbak Brisa mungkin masih di permukaan sebetulnya kan. Dan kita akan masuk lebih dalam. Tapi mundur sedikit. Ya. Karena dari yang riset-riset dikit. Yang saya tahu. Dari latar belakangnya desain interior kok sampai mendalami bidang ini. Ya, oke. Jadi, saya itu pernah diduga depresi paska melahirkan. Akhirnya saya waktu itu belajar mindful living sama Tante Rani Anggrani Dewi. Terus kemudian saya juga belajar sama Tony Robbins. Saya datang ke seminar Tony Robbins yang Unleash the Power Within. Terus abis itu saya banyak sekali baca buku. Ya, dan disitulah. Oh, sama satu lagi. Saya akhirnya belajar pendidikan anak usia dini. Karena waktu itu tamparan terkeras buat saya adalah karena saya merasakan hidup yang tidak sadar itu ya. Hidup tidak berkesadaran itu setelah melahirkan. Akhirnya ada imbas di anak saya yang pertama. Jadi, anak saya yang pertama itu sempat mengalami beberapa developmental delay lah ibaratnya. Which is, no wonder orang ibunya sendiri aja tidak berkesadaran. Jadi, bagaimana si anak bisa mendapatkan stimulus yang optimal. Gitu kan. Tidak berkesadaran ini kalau boleh digambarin nggak gitu? Ya, yang tadi saya bilang itu. Artinya kayak meresat larut aja gitu atau? Jadi, yang saya sebut depresif waktu itu, saya berpikir bahwa mungkin lebih baik saya nggak ada di kehidupan anak saya dan keluarga saya. Jadi, saya merasa sangat tidak mampu. Oke. Sampai akhirnya tendensinya tuh kayak pingin hilang gitu. Yang terparah yang saya alami adalah saya pingin hilang aja. Saya nggak sampai ada yang lebih parah daripada itu. Tapi buat saya itu udah luar biasa rasanya. Nah, jadi akhirnya karena imbasnya ke anak, saya belajarlah pendidikan anak usia dini. Saya ngajar anak usia, saya jadi assistant teacher di sebuah paut di Jakarta. Saya belajar mengajari anak usia 1 sampai 3 tahun. Nah, disitulah saya ketemu dengan mindfulness pertama kali justru. Pada saat saya belajar pendidikan anak usia dini. Saya melihat bahwa pada saat orang tua tidak mindful atau tidak berkesadaran dalam dirinya, when it comes to dirinya dan juga anaknya, itu ya dia nggak akan bisa ibaratnya mengasuh tanpa baper gitu ya. Akan banyak sekali obstacle-obstacle kalau dia belum kenal dirinya sendiri. Karena kan ibaratnya kalau kita bicara pengasuhan kan, guru terbaik itu sebenarnya kan modelingnya. Contoh. Kalau kita, ya namanya contoh itu tidak bisa pencitraan. Kalau kita pencitraan, more or less nanti yang kita contohkan adalah pencitraan tersebut. Akhirnya dari situ saya ketemu mindfulness. Dan udah deh, akhirnya saya banyak baca, saya banyak apply, saya belajar meditasi mindfulness. Dan saya sharing di Instagram waktu itu. Saya sharing cerita-cerita saya, bagaimana saya belajar ketemu dengan diri sendiri, bagaimana saya belajar mengenal diri, bagaimana saya berusaha untuk mindful, dan bagaimana saya melakukan banyak ikhtiar-ikhtiar, latihan-latihan. Sampai akhirnya pendidikan anak itu sendiri yang saya pelajari saat mengajar di sekolah. Dan, disitulah teman-teman online banyak meminta saya membuat kelas. Mbak Prisya bikin kelas dong, kasih tau dong, kalau ada kelas, cerita dong sharing dan lain-lain. Dan waktu itu, jujur, aku ngerasanya kayak, aduh, emang siapa gue? Gak ada background apapun untuk ngajar atau apapun itu. Tapi waktu itu, aku pas ikut Tony Robbins, dia bilang, salah satu limiting belief terbesar adalah kita gak punya pendidikan. We have no education. Dan itu, akhirnya, pada saat saya ikut Unleash the Power Retain itu, saya merasa kayak balik-balik, yaudah deh, yuk, let's do this. Tentunya dengan mudah-mudahan mengharap petunjuk Allah SWT, saya merasa, saya ada di sini itu benar-benar jalan Allah, karena saya gak, gak pernah benar-benar mengarahkan hidup saya itu sampai ke sini, gitu loh, Mas Ali. Ibaratnya, yang saya lakukan adalah, saya lakukan sesadar-sadarnya, sebaik-baiknya di saat sini dan kini, dan kemudian, saya intention aja, saya kasih niat aja, saya mau ngapain sih setelah ini. Dan dengan kayak gitu, Allah yang nunjukin jalannya harus kemana sesudahnya. Akhirnya jadi ringan aja ya, ringan aja, dan saya gak pernah kayak, merasa harus banget mencapai titik apa, gitu. Ada beberapa fokus-fokus tertentu, yang saya rasa itu, bisa menguatkan kita, bisa mengempower kita, dan itu bukan ambisi. Di sini saya belajar, kalau ternyata kita, kalau ambisius itu, kita seperti ingin merubah takdir yang, yang istilahnya sudah terbaik untuk kita, tapi kita maunya yang lain, gitu. Bayang gak? Contohnya gimana misalnya? Jadi ya, ini tiba-tiba jadi flashback lagi nih. Sebelum saya ketemu dengan mindfulness dan lain-lain, dulu pada saat saya pertama kali menjadi ibu, saya pernah punya usaha. Saya pernah bikin baju, baju hamil dan menyusui, dan di situ, ternyata tujuan saya untuk membuat usaha adalah, karena saya tidak suka identitas saya yang menjadi ibu saja. Jadi buat saya menjadi ibu doang, orang itu gak cukup. Jadi ibu rumah tangga itu gak keren buat saya. Akhirnya saya berusaha untuk mencari identitas lain, untuk mendampingi identitas saya sebagai ibu rumah tangga. Nah di situ kan ternyata saya tidak menerima diri saya sendiri ya. Saya tidak menerima bahwa diri saya ini sudah menjadi ibu, dan itu saja sebenarnya sudah cukup. Akhirnya, karena saya mati-matian ingin menunjukkan kepada orang lain, kalau saya bisa menjadi seorang pengusaha, besides of being a mother, akhirnya yang keluar adalah ambisi. Dan kalau misalnya kita bicara antara ambisi, dengan kita menjalani dengan ikhlas, intention, dan kemudian ikhtiar, dan kemudian kita berserah, itu sangat berbeda ya setelah dijalani. Dan maksudnya, berbedaannya adalah, kadang-kadang pada saat kita ambisius, itu kita lupa dengan kesadaran kita. kita lupa kapan seharusnya kita istirahat, kita lupa kapan sebaiknya kita berserah, kita tidak tahu kalau kita sebenarnya sudah melakukan yang semampu kita, tapi kita sangat ingin banget mengontrol keadaan, sampai akhirnya tidak bisa mengikhlaskan keadaan, atau langkah kita selanjutnya itu arahnya ke mana. Nah, dengan saya belajar mindfulness, saya akhirnya mengerti maksudnya Tony Robbins yang bilang kalau hidup itu, sebaik-baiknya hidup itu untuk growth and contribute, pertumbuhan diri dan kontribusi. Karena ternyata, setelah saya kenal mindfulness itu sendiri, akhirnya saya tidak mencari-cari lagi signifikansi dari orang lain. Saya tidak lagi mencari-cari, ibaratnya melakukan ini tuh, selain untuk diri saya sendiri, untuk dilihat sebagai apa, atau untuk memberikan pecitraan tertentu. Intinya adalah, ini kan tadi bicara perjalanan awalnya, ya awalnya tuh, dari anak, karena pernah ada satu bagian yang depresif dalam hidup, kemudian kenal pendidikan anak usia dini, kenal mindfulness, sharing, dan kemudian akhirnya membuat kelas. Dan kenapa ini lebih mudah terjadi? Mungkin karena saya pernah mengalami fase kehidupan yang tidak mindful. Jadi kalau teman-teman masih merasa hidupnya belum berkesadaran, justru menurut saya itu adalah satu tahap yang memang harus dilalui, supaya kamu tahu bedanya mindful dengan tidak mindful. kemudian apa, titik yang sampai akhirnya, yaudah deh, gue tidak lagi ingin kabur itu. Yang mulai, at least keinginannya itu mulai muncul itu apa? Anakku developmental delay. Oh, yang tadi itu. Jadi aku tuh mulai melihat ke dalam diri itu pada saat aku sadar kalau anakku ada kelambatan tumbuh kembang. Dan kalau emang anaknya ada, jadi berarti gini, pada saat anak kita terjadi sesuatu dengan anak kita, more or less pasti ada hubungannya sama kita. Gitu ya. Ya, aku nggak menyamaratakan kasus di dunia ini, karena pasti semua beda-beda kondisi ya. Tapi in my case, waktu itu kan konteksnya adalah soal bicara. Dan bicara itu ada hubungannya dengan sensor, ada hubungannya dengan emosi, dan lain-lain. Jadi ibaratnya pada saat anakku ada kondisi tersebut, aku langsung introspeksi diri. Aku langsung introspeksi apa ya yang salah dari aku sebagai seorang ibu. Nah, ternyata setelah aku tilik-tilik, setelah aku konsul ke sana, konsul ke sini, oh ternyata begini toh. Dan pada saat aku datang ke psikolog keluarga yang memang sudah dari kecil, dia bilang memang itu adalah depresi. Gitu sih. Tapi aku merasa aku harus melakukan itu, aku harus melewati itu untuk bisa sampai ke titik yang sekarang. Jadi kalau ditanya apakah aku bersyukur atau tidak dengan apa yang terjadi di waktu itu, itu pahit banget ya. Pahit banget dan berat, tapi itu memang aku butuhkan. Jadi itu seperti cobaan, itu memang seperti cobaan yang Allah kasih, dan ternyata aku butuh masa-masa itu untuk akhirnya aku mengeluarkan tenaga untuk mengenal diri. Karena kita semua untuk mengenal diri, itu bukannya santai-santai saja dan tidak ada ikhtiar. Ada tenaga yang harus dikeluarkan di situ. Ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus dibangun. Kalau kita tidak mengubah kebiasaan kita, tidak mengubah cara kita berpikir, tidak belajar, ya kita akan tetap ada di dalam pola hidup kita yang lama. Dan kita kadang butuh sesuatu yang bisa men-trigger supaya kita akhirnya bisa menuju pola pikir yang baru, yang akhirnya membuat diri kita lebih sadar, dan akhirnya mudah-mudahan lebih bisa mudah menemukan bahagia. Nah, jangan sedih mas. Biasanya kalau saya podcast ya, suka gitu memang. Nafas dulu, oke. Nafas dulu. Pemirsa yang nonton boleh nafas dulu. Sadari nafasnya. Dan bukan sendiri juga, tapi justru tadi bersyukur tadi. Ini sangat insightful sekali. Jadi yang men-trigger mulainya keinginan tadi untuk mengubah menjadi lebih baik, karena terkait dengan anak tadi. Terus mulai mencari kesana-kesini. Dan memiliki keinginan untuk memperbaiki, itu kan berbeda dengan memperbaikinya. Kalau dari yang tadi Mbak Prisha bilang, merasa not good enough, atau not enough dalam bentuk yang berbeda-beda, tadi saat keinginan sudah ada, tapi di sisi lain masih ada mungkin keyakinan yang menghambat lah. Kayaknya, kayaknya gue bisa nggak sih gitu. Dan itu proses mulai mengubahnya yang Mbak Prisha lakukan apa? Kalau orang yang sudah benar-benar berbahagia, semakin sedikit syaratnya. Semakin kamu bahagia dan semakin kamu menemukannya di hati, semakin lama bukan semakin banyak syaratnya, semakin sedikit. Tapi kalau kamu mencari kesenangan, semakin banyak syarat yang dibutuhin untuk mendapatkan kesenangan itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.